Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk mengunci atau lock jaringan 4G di HP Infinix Hot 30i Oke guys, langsung aja kita ke tutorial Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah disini pertama silahkan kalian buka dialpad pada HP Infinix Hot 30i kalian Oke, setelah kita buka dialpad selanjutnya Nah disini saya terangkan dulu layarnya Nah selanjutnya kalian ketik bintang, pagar, bintang, pagar, 4, 6, 3, 6, pagar, bintang, pagar, bintang Oke, selanjutnya tampil-tampilan seperti ini Selanjutnya kita pilih informasi telepon Nah guys, sebelum kita lock jaringan 4G Disini saya sedikit jelaskan ya guys, fungsi dalam lock jaringan 4G ini Jadi apabila sinyal 4G di daerah atau lokasi kalian lemah Atau sering berubah ke 3G karena sinyalnya lemah Maka kita dapat lock jaringan 4G di HP kalian Jadi walaupun sinyalnya hanya satu titik Dia tidak akan berubah ke 3G guys Dia tetap akan mengunci di 4G Nah disini selanjutnya di bagian setel jenis jaringan yang disukai Kita pilih Nah jadi defaultnya adalah GSM garis miring BCDMA garis miring LTE paralel Selanjutnya kita ubah ke LTE only Supaya dia lock ke 4G guys Nah maka dia sekarang sudah lock ke 4G Jadi walaupun sinyal 4G di daerah kalian lemah Dia tidak akan berubah ke 3G guys Nah dengan menerapkan cara ini guys Dapat menyebabkan HP kalian fungsi telepon maupun SMSnya tidak bekerja atau tidak berfungsi ya guys Nah jadi silahkan kalian tes dulu apakah telepon maupun SMS kalian berfungsi atau tidak Nah itu juga tergantung provider yang kalian guna ikan ya guys Nah jadi apabila kalian ingin mengembalikan settingannya ke default Supaya fungsi telepon maupun SMS pada HP kalian kembali normal Kalian tinggal klik lagi aja Selanjutnya kalian pilih kembali ke settingan default ya Nah maka sekarang fungsi telepon maupun SMS pada HP kalian sudah kembali normal guys Nah kalian dapat menerapkan tutorial ini sesaat Misalnya ketika kalian ingin bermain game membutuhkan jaringan yang baik Kalian bisa lock ke 4G Nah jika kalian sudah selesai bermain game kalian bisa mengembalikan settingannya ke default lagi Biar fungsi telepon maupun SMS kalian dapat kembali normal Oke guys semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih